Ada informasi terbaru dari aplikasi yang satu ini Eh, belum aplikasi ya, masih web Informasi terbarunya menurut saya sih wow ya, wow Dan biasanya kalau informasi itu sudah digaungkan Gak lama kemudian Wow, wow, wow Tonton video ini sampai habis Jangan di skip-skip biar tidak gagal paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekankan pecinta aplikasi penghasil cuan Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel Bagi anda yang baru berkunjung di Dev Channel Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Supaya anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Dan apabila channel ini cukup bermanfaat Buat tekanan anda, teman-teman anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga Tidak ada salahnya informasi ini anda share kepada mereka Supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Enaknya lagi, anda tidak perlu rapat-rapat menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi Kekor Eh, belum aplikasi bro ini bro Tapi ini sudah saya download lewat webnya Berarti aplikasi lah ya Ini rekankan, sekali lagi Masih banyak rekankan di saat saya upload tentang Kekor ini Banyak yang komen aman enggak bang segala macamnya Bang, saya sudah sampaikan di awal Bahkan di tutorial pendaftarannya cukup jelas Dan beberapa video saya pun saya bahas ya Apalagi untuk mengenai pembelian Kekor Atau pembelian NFT Itu saya tidak menyarankan, menarikankan Saya hanya memberikan contoh Kalau rekankan mau beli jangan sampai salah prosesnya Itu saja, tapi Kalau rekankan saya sarankan justru main gratisan saja Kumpulkan Kekornya secara gratisan Dan anda sebenarnya bisa ngitung ya Yuk kita hitungin Kekornya ya Bisa ngitung enggak ini ya Kekor rencananya bisa di WD bulan berapa Anda hitung itu Bulan apa? Anda lihat ya di roadmapnya ya Ini kebetulan saya enggak pegang HPnya Ini saya hanya pegang screenshotannya ya Anda hitung itu ya Roadmapnya bulan berapa untuk pelaksanaan WD-nya Terus anda daftarnya kapan? Misalnya daftarnya baru hari ini ya Perhari anda akan mendapatkan untuk saat ini Yang saya tahu ya, yang kita tahu bersama ya 120 Kekor Ya apa enggak bro? Ya tinggal dikalikan ini bro 120 dikalikan nanti proses WD-nya itu berapa hari ketemunya Itu ya tinggal dikalikan Anggap saja contoh dikali 390 Anggap saja kali 90 Ya 120 kalikan 90 Ini kalau enggak ada perubahan loh ya Kalau enggak ada perubahan ya Untuk saat ini kan 120 Kekor ya Perhari karena per jamnya itu dapatnya 5 Kek Benar apa enggak? 5 Kek kalau kali 24 berarti 120 Ya benar ya Ya itu bro ya Setelah dikalikan 90 Ketemunya berapa? Ya itu bro Kek yang gratisan yang anda punya Harganya berapa bang? Ya enggak usah ngomongin harga dulu lah Kalau sekarang gampangnya gini ya 500 Kek Ini rekan-rekan banyak yang tanya masalah ini ya Ini jadi sebelum saya informasikan Informasi-informasi yang terbaru dari Kekor Saya jelaskan ini ya 500 Kek 500 Kek itu bisa kita dapat dari 1 Kekor Anggap aja sekarang kornnya itu 1,5 dolar Ngomong gampangnya gitu bro ya Berarti 1,5 dolar ini kalau dirupiahkan berapa ini? Ya itu bro Ya sudah Dibagi 500 Ya apa enggak bro? 1 kornnya sama dengan 500 Kekor Ya tinggal dibagi 500 Ya Itu gampangnya bro Jadi harga itu bisa naik turun Ya mudah-mudahan nanti pada saat DWD harganya beda jauh Itu sih bro ya Ya itu sekilas info Bagi rekan-rekan yang masih tanya tentang Harga Kekor berapa sih bang Micin amat ya Kalau memang dianggap micin ya Di masa aja bro ya Ya nyantai bro ya Jadi kalau memang dianggap micin Atau tidak menghasilkan bagi rekan-rekan Jangan dilakukan Sekali lagi rekan-rekan Untuk daftar aplikasi apapun Silahkan melakukan Dior terlebih dahulu Silahkan lakukan riset secara mandiri terlebih dahulu Kalau mau daftar silahkan daftar Kalau tidak mau daftar ya Tidak usah daftar Tapi Tidak usah ngece Emangnya rekan-rekan bisa bikin aplikasi yang bisa menghasilkan cuan Atau aplikasi yang walaupun belum menghasilkan cuan Prosesnya Mantap Silahkan di share Atau mungkin rekan-rekan kalau memang tidak bikin aplikasinya Tidak bisa bikin aplikasinya Setidaknya merekom Mana sih aplikasi yang terbagus menurut rekan-rekan Nah kalau rekan-rekan tidak bisa membuat aplikasi Tidak bisa merekom Kok ngapain meng-login aplikasi bro Aplikasinya juga gratisan Gratisan Sampai ngowo ya Tari ngomong jawa Oke lanjut ya Informasi ter-update apa dari Gekor Seperti ini rekan-rekan Nah ini ya Kalau kita lihat di twitternya Gekor Ini per 21 jam yang lalu ya Ini hampir 24 jam ya Kemarin ya Baru saya informasikan sekarang Tapi biasanya informasi gini Tidak tahu ya Pada saat upload Ternyata sudah bisa dilakoni bro Ya tidak jadi masalah ya Untuk kali ini belum dilakoni Belum bisa dilakukan ya Belum bisa dilakukan Dilakoni Dilakukan ya Ini bro saya bacakan Bahasa Indonesia ini seperti ini rekan-rekan Tentang Gekor V2 NFT Stake V2 NFT Untuk mendapatkan cake Dengan tingkat hadiah tinggi Segera hadir Mantap jiwa Mantap jiwa bro Ini bro ya Statementnya ini yang harus dimengerti ya Stake V2 NFT Untuk mendapatkan cake Dengan tingkat hadiah tinggi Segera hadir Segera bro Tidak tahu nanti Tidak tahu besok Tidak tahu lusa Tidak tahu 2 hari lagi 3 hari lagi 4 hari lagi ya Namanya segera bro ya Prosesnya 365 hari Dan Tidak bisa Dibatalkan Sekali Anda Stake Staking ya Maka Anda tidak bisa membatalkan Sampai 365 hari Tahu 365 hari itu berapa Satu tahun Bener ya Satu tahun ya Nah Kalau Anda gak mau Ya sudah Kalau Anda mau staking Ya ini bro 365 hari ya Wih berarti Gekor ini Proges jangka panjangnya ada ya Ini ya Ya Kalau kita amatin ya Oke Ya memang iyalah NFT kan rencananya kan Oktober Malah bro Sekarang sudah bisa dikeluarin Sudah bisa diperjuang Sudah Sudah dijual Sampai mereka ya Oke lanjut ya NFT akan dibakar Setelah 365 hari Sebagai Bahan Evolusi Ke V3 V3 NFT Jadi V3 NFT ya Kayak gitu bro Ini biasanya Kalau Gekor sudah nulis Kayak gini Itu gak lama Kemudian langsung Tutuk-tutuk Informasinya itu Agak cepat Tapi ini agak lama ya Ini 21 jam Sampai sekarang masih Belum ada informasi lagi ya Sebenarnya Saya mau nunggu Informasi terbaru kan Baru saya praktekkan Ini ternyata Masih belum-belum keluar juga Ya sore ini Saya bacakan informasi Untuk yang kemarin Sebenarnya sih ya Karena setelah saya cek ya Ini ya Di V2 NFT Kalau saya klik Stake di sini Ini ada pilihan stake ya Di sini tulisannya seperti ini bro In development Ya gitu ya Terus kalau saya klik di sini bro Di sini kan ada nih Stake NFT Kalau di sini ya Ini ya pilihan stake NFT Di kala saya klik Stake NFT Tulisannya seperti ini Coming soon Coming soon Coming soon Ya Jadi menurut saya Masih belum bisa dilakukan Tidak tahu ya Di saat upload Ternyata tiba-tiba bisa Atau mungkin Besoknya bisa Atau lusenya bisa Ya enggak tahu lagi Itu ya rekan-rekan Pada intinya Kalau dalam pembahasan kali ini Setelah informasi terupdate tadi Itu sekedar Tambahan info Justru yang paling penting Yang rame Di dev channel Yang selalu menanyakan Harganya kekor berapa Terus menganggap Mijin Mijin Memang murah lah bro Ini ya Ini juga masih Website Belum ada aplikasinya Dan baru April 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 Ya Sekarang Mei bro Awal Mei Dan waktu saya daftar Mulan April Sekali lagi Silahkan lakukan di Yor Terlebih dahulu Sebelum daftar Kekor Atau aplikasi apapun Terutama di Kekor Malah saya bedakan HP bro Makanya saya enggak bisa Apa ya Di saat saya Enggak di rumah Ngomongin tentang Kekor Enggak bisa lihat Aplikasinya langsung Karena apa Adanya screen sultan Ini kalau screen sultan Tadi pagi ya Saya bacakan ya Bisa siang Bisa sore ya Pada saat saya tidak di rumah Gitu ya rekan-rekan Mudah-mudahan informasi singkat ini Bermanfaat buat semuanya Mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Dari saya yang paling mencontot ini Tetap semangat Salam sehat Dan sukses selalu Salam cuan